Beliau ini adalah dokter dan juga beliau pernah menjadi direktur di salah satu rumah sakit dan juga beliau ini juga sekarang menjadi CEO di salah satu rumah sakit terkenal dan pernah menjadi direktur selama 17 tahun, tapi memilih untuk join juga menjadi member di jenis. Wah, coba bayangin Bapak-Ibu, berarti bisnis di jenis ini sangat hebat sekali ya. Langsung saja coba kita panggilkan nih dokter Teki. Dokter Teki, halo dok. Halo, Bu Mainda. Oke dok, kita nih penasaran banget nih dok mengenai cerita-cerita tentang dokter Teki yang katanya seorang dokter, udah dokter, terus CEO juga, terus direktur juga, tapi memilih bergabung bersama bisnis di jenis. Wah, gimana tuh dok, saya penasaran banget nih dok. Boleh langsung diceritakan aja nih dok, gimana cerita dari awalnya sampai akhirnya nih. Silahkan dok, waktu dan tempat dipersilahkan nih. Sudah banyak yang nungguin nih dok. Oke, Bu Mainda, terima kasih. Ya, teman-teman semua, Bapak-Ibu, teman-teman semua, Pak Fendi, Pak Tio, satu presentasi yang sangat menggebu-gebu, membangkitkan semangat-semangat teman-teman yang ada. Wah, ini kalau Pak Fendi-nya, kalau Pak Fendi-nya dengan suatu semangat, dia menggembangin mengenai marketing plan-nya, kemudian Pak Tio dengan produk-produknya yang bagus, tapi saya akan coba untuk memberikan masukan bahwa ya dulu saya bergabung dengan bisnis, karena ada yang saya alami sendiri, yang saya alami sendiri itu lima tahun yang lalu. Lima tahun yang lalu, setelah saya retire sebagai director, saya terkena dengan suatu penyakit yang mungkin kalau orang dengar ngeri ya, itu cancer. Cancer. Cancer-nya itu cancer nasofaring. Nasofaring, ya seperti biasa lah, sebagai seorang dokter, walaupun dokter, tetapi kalau juga cancer, itu suatu nightmare ya. Suatu nightmare, suatu, apalagi dokter yang sangat mengetahui mengenai cancer, wah ini kok bisa kebagian yang seperti ini. Nah itu, itu suatu hal yang sangat, tapi ya namanya itu sudah datang dan sudah kena, ya mau tidak mau, stress ada. Kalau orang bilang, orang kena cancer, wah santai aja gak stress, itu bohong. Karena biar bagaimanapun secara psikologis, itu kok saya bisa kena barang yang begini ya. Tapi untung, tapi untung, saya terkena itu, saya menjalankan. Waktu itu saya belum tahu dengan Yunus, belum tahu dengan Rizok, dan lain-lain. Jadi saya sebagai dokter, saya menjalani pengobatan medis. Pengobatan medis yang saya jalankan, itu setelah saya didiagnosa dengan biopsi dari nasofaring, itu saya mendapatkan satu diagnosa yang mengejutkan bahwa ini dok cancer dok. Dan kemudian saya biopsi, dapat lebih pasti lagi bahwa ini tidak salah lagi cancer nasofaring. Jadi so, apa yang akan saya jalani? Dok, pengobatannya dok, radiasi, radiasi 35 kali. Coba bayangkan, diradiasi 35 kali. Ya mau tidak mau, saya jalanin. Dan itu saya tahu bukan hal yang enak untuk menjalani 35 kali tiap hari. Nah disitulah saya berpugas menjalani tiap hari hanya Jumat dan Sabtu yang free. Nah jadi jalanin. Pada pertengahan, pada pertengahan menjalani radioterapi, saya mulai olek. Karena apa efek samping daripada radioterapi itu membuat nafsu makan saya hilang, karena disinar, kemudian membuat saya mulutnya mati rasa. Tidak ada rasa sama sekali, mau asam, mau garam, mau apa segala, tapi pedas, begitu kena, langsung rasa terbakar di mulut. Nah itu saya alami sendiri. Jadi testimoni yang saya lakukan ini, ini bukan hal yang mengagung-agungkan dan terlalu yang ada unsurnya yang bohong ya. Saya mau testimoni yang kita lakukan ini, testimoni yang betul-betul kita alami, yang betul-betul kita rasakan, itu yang menjadi sangat-sangat kita sharing kepada teman-teman bahwa ini bukan satu hal yang bohong. Ini betul-betul yang saya alami. Pada saat itu efek samping saya jalani terus, dan berat badan saya turun sampai 15 kilo, disebabkan oleh terapi radiasi tersebut, dan nafsu makan hampir tidak ada. Jadi itu jadi orang mau turun berat badan paling gampang ya, kena cancer dulu, langsung turun sampai 15 kilo. Luar biasa. Nah kemudian, namanya sebagai manusia ada upaya, ada seorang teman saya yang, dok, mau percaya dok, saya coba, coba dokter minum ini reserve. Oh ya? Reserve. Blah-blah-blah-blah, dia jelasin. Saya bilang, why not? Saya nggak coba. Jadi pada saat seperti itu, saya mengkonsumsi reserve. Dan reserve itu saya konsumsi satu hari, empat sase, satu hari. Jadi seperti biasa, diajarin taruh di bawah lidah, kemudian saya tidak melukan lidah. Begitu masuk, saya taruh di bawah lidah, kemudian lain-lain, saya kumur, 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 kumur. Karena saya kan mati rasa di seluruh mulut. Awal-awal saya nggak merasakan, rasa apa ini reserve-nya ini? Pokoknya kumur-kumur. Eh, tetapi setelah saya mengkonsumsi beberapa bulan, kok saya mulai coba makan, kok balik lagi? Taste saya, kok balik lagi? Saya bisa makan lagi? Wah, enak juga ini. Saya sempat berkonsultasi dengan teman saya. Dia cuma bilang, teman saya dokter juga, yang kena sama dengan saya. Dok, nikmati aja. You sekarang bukan makan untuk hidup, tapi bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Kalau kamu nggak makan-makan, kamu sudah lah, say goodbye aja lah. Waduh, saya bilang seperti ini ya, efek sampingnya ya. Nah, setelah saya konsumsi, satu hari, empat sase. Coba bayangkan berapa dus, tetapi saya pikir, ya, hanya usaha, konsumsi aja. Tapi begitu dia mulai merasakan respons yang baik, saya mulai pulih. Taste-nya, dulu mulut saya mati rasa dan selalu kering. Sampai sekarang kering itu masih ada, tetapi taste-nya sudah balik. Nah, itu, wah, saya mulai suka makan ini. Karena sudah mulai berasa, cari makanan yang enak, mulai makan untuk memulihkan kondisi saya, dan mulai bertahap pulih. Sukup lama, saya ada, ada minum, saya memakai reserve, satu hari, empat sase itu, ada sekitar hampir setahun ya. Pelan-pelan bertahap pulih kembali. Banyak pasien yang tidak pulih kembali, tesnya. Dan itu selalu sama, sehingga mereka betul-betul tidak menikmati lagi, termasuk teman dokter saya. Dia sampai sekarang pun, dia masih seperti itu. Saya sudah minta dia, itu konsumsi dong sama saya, risau. Ya, ada-ada, iya-iya, tapi enggak ini ya. Nah, tapi saya selama menjelankan, saya syukur, karena saya mengkonsumsi yang pasasi sehari, itu secara bertahap, saya pulih kembali, tes saya di mulut. Karena tes saya di mulut itu, betul-betul, kunci kita bayangkan, makan sesuatu, coba Anda makan sesuatu, enggak ada rasa sama sekali enak, enggak. Telan, punya, telan, punya, telan aja, begitu. Karena seperti teman saya bilang, you makan untuk hidup. Jadi bukan lagi menikmati makanan, tapi yang penting saya bisa hidup, itu aja. Kalau enggak, you bakal masuk rumah sakit, diinfus. Nah, sudah saya bayangkan demikian, ya sudah, disiplin aja, ingat ya, disiplin. Karena tidak seperti Anda bayangkan, bahwa konsumsi, mengkonsumsi seperti itu, kayak makan cabai, makan langsung pedas, itu ada proses, yang harus berjalan. Jangan, wah dok, saya makan-makan, saya udah coba makan reserve, enggak rasa apa-apa tuh, enggak rasa, Anda salah besar kalau begitu. Anda harus ada proses, jadi jangan mempersalahkan produknya, Anda yang tidak disiplin. Itu konsumsi saya, sebagai seorang yang sudah pernah mengalami, saya tidak bohongi Anda. Saya berkata jujur, apa yang saya alami, saya seri. Setelah saya mengonsumsi, sedemikian lama, syukur-syukur, sekarang saya bisa makan enak, bisa tidur enak. Waktu dulu, menitidur aja susah, mungkin karena stressnya. Setelah bisa menikmati makanan, bisa makan-makan enak kembali, aduh syukur, rasanya kok, surga balik lagi ke saya kok, aduh terima kasih Tuhan, udah bisa makan lagi. Karena saya tahu nasofaring seperti itu, saya tidak menjalani chemoterapi, karena stadium saya, stadium dua, baru kelenjar yang kena, muncul kelenjar satu. Nah, sampai sekarang teman-teman, saya mengonsumsi itu, bukan hanya sebentar, tapi, ya, banyak diperkenalkan kepada saya, suplemen lain, tapi saya tetap berasa bahwa reserve ini, yang memulihkan saya, jadi saya konsumsi. Nah, kemudian pengalaman yang kedua, dengan reserve ini, ini diarami oleh anak saya sendiri, dia menderita, waktu itu dirawat dengan demam berdarah, demam berdarah, sudah di, trombosinya turun, 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 drastis. Nah, kemudian, jangan dia, dia, sudah segala macam, dikasih jus jambu, dikasih angkak, dikasih apa segala, trombosinya tidak, mau naik-naik, itu baru tahun yang lalu, dua tahun yang lalu, trombosinya kemana, teman saya ingat ini lagi, dok, sudah lupa, coba kasih reserve dong, oh, iya, 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 saya langsung beli reserve-nya, beli reserve-nya, berapa dus, langsung, saya kasih, berapa, saya kasih delapan sase, hari itu juga, delapan sase, dia bilang, aduh, aduh, terlalu, mau bagaimana ini, kamu mau memulihkan, enggak, karena dia sudah dirawat, satu minggu lebih, trombosinya, enggak mau naik-naik, nah, sudah konsumsi aja, enggak usah peduli, saya sudah macam-macam, dikasih masuk, akhirnya dikonsumsi, pelan-pelan, pelan-pelan, saya jagain, dikasih konsumsi, eh, lucu, bukan lucu lagi, syukur, besoknya trombosinya, cuman lojak, wow, saya bilang, boleh juga ya, ini, ternyata, riserf juga itu, membantu, memulihkan kondisi, depan demam berdarah, trombosinya, enggak mau naik-naik, coba deh, anda coba, jangan, jangan tergoda, hanya itu, karena saya sudah coba, jambu, apa segala, angkak, apa segala, enggak naik-naik, benar, mungkin, ada yang lain, berespons lain, tetapi, waktu itu, saya kasih, riserf, 8 sehase, besok paginya, trombosinya, naik, aduh, rusahnya, keluar dari rumah sakit, wow, dapat tangan dong, untuk riserfnya, saya salut, dengan itunya, jadi, seperti itu, teman-teman, jadi, saya memainkan ini, bukan, produk lain yang diperkenalkan, oleh Pak Tio tadi, it's okay, tapi, saya punya pengalaman khusus, dengan riserf, seperti ini, jadi, kalau, waktu saya, teman saya di Amerika, kasih riserf lagi, saya enggak nolak, dok, ambil aja riserfnya, ada, ada, ada 5 box, ambil, karena memang, saya tahu pasti, riserf ini, dibuat dari, suplemen, kenapa saya mau percaya, karena apa, ini, saya anggap, dia dibuat dari, buah-buahan, 7 macam buah, yang di blend, itu menjadi, satu blend, yang sangat bermanfaat, jadi, tidak dicampur di bahan kimia, tetapi, betul-betul, natural alami, nah, ini sangat terpikir, ya, kenapa tidak, kalau seperti ini, antioksidannya, tinggi banget, dan, kalau dibilang, awet muda, dan lain-lain, saya sekarang, kalau dilihat seperti ini, apakah saya, bisa tebak, umur berapa, saya sekarang berumur 65 tahun, 65 tahun, jadi, jadi, biar bagaimanapun, efek dari result itu, tetap ada di dalam diri saya, karena saya konsumsinya setahun, tidak pakai macam-macam, setahun, rambut saya masih hitam, 65 tahun, jadi, teman-teman, ini bukan suatu kebohongan, ini yang dialami sendiri, saya dengan keluarga saya, jadi, ya, ini sebagai sharing saya kepada teman-teman, karena, sebagai dokter, saya tidak mau bohongin orang, apa yang saya alami, saya sampaikan, secara, secara langsung, supaya, menjadi contoh, bukan, bukan, mau meminta, eh, iya, teman-teman, satu sharing, percaya Anda percaya, atau tidak, bukan usaha saya, tetapi ini satu, penyempat yang betul-betul, mudah-mudahan, bisa bermanfaat bagi orang, bisa bermanfaat bagi teman-teman, bahwa, bukan suatu kebohongan, bahwa risaf ini, mempunyai nilai, mempunyai nilai yang bagus, bukan hanya membuat anti-aging, tetapi, bukan untuk membuat awet muda, bukan untuk menguruskan, tetapi juga, mengandung unsur terapi, pemulihan daripada sel-sel kita, yang sudah terpapar, dengan radiasi, ini suatu pengalaman pribadi, sebenarnya, saya enggak suka pengalaman pribadi, mau di sharing, tetapi dulu, waktu saya baru-baru sembuh, saya sudah pernah sharing, mungkin masuk, Anda bisa lihat di Youtube, kondisi saya, saat itu seperti apa, mungkin Bu Melina, sempat lihat ya, kondisi saya seperti apa, waktu di Youtube itu, lebih kurus dari ini, sekarang sudah gemuk lagi ya, lebih kurus dari ini, karena itu waktu saya baru sembuh, baru sembuh dari terapi radiasi, mau memulihkan kembali, teh saya di mulut, yang mengganggu saya, tidak bisa menikmati hidup saya, tidak bisa memakan sesuatu pun, karena mati rasa, betul-betul mati rasa, tidak ada rasa teh apapun, yang air pun tawar, begitu saja, masuk ngom, apalagi meminum kopi, meminum teh, nah sampai teman-teman, dulu jalanin saja, seperti apa adanya, anggaplah katanya, itu lagi mau ngopi-ngopi saja, yang anggaplah kopi itu, paling enak di dunia, ya begitulah yang dialami, jadi kita pikir, ya sudah, tapi setelah dengan resep, awalnya dia ketawarin, saya nggak tahu, kalau dia sudah ikut juga, akhirnya, mungkin dia sudah ikut juga, dengan cara saya, sehingga, bukan memuji, bukan membohongi, tapi betul-betul saya mengalami, satu pengalaman pribadi, dengan resep seperti, saya sudah sampaikan, ke teman-teman yang lain, bahwa ini bukan bohong, silakan, syaratnya satu, anda disiplin mengonsumsi, jangan ngomel-ngomel, jangan apa, meminum aja, tiap hari blend, 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 karena itu nanti akan, manfaatnya akan kelihatan, kemudian hari, saya rasa itu aja, yang saya sharing, Bumelinda, mungkin kalau ada teman-teman, yang ingin, atau ada Bumelinda, yang mau tanyakan, silakan Bumelinda, dok, sebenarnya ini banyak banget, yang mau tanya ya dok, ini, ini luar biasa banget, Bapak Ibu, ya ampun dok, saya benar-benar baru tahu, cerita detailnya, seperti ini, dan, amazing banget, ceritanya luar biasa banget, ini cerita dari, benar-benar, seorang dokter, yang, pengalaman, dari yang sakit, terus minum reserve, terus, ada, ada efek, wah luar biasa banget sih, ini efeknya sih, luar biasa banget, dok, kalau misalnya, kita adakan, health talk, di next acara, apakah dokter, kira-kira, bersedia nih dok? saya rasa gak, gak masalah dengan begitu, karena apa? saya sharing ini, berniat baik, menceritakan pengalaman pribadi saya, dan memang kejadian, di dalam hidup saya, ngapain saya tidak, karena kalau saya sharing seperti ini, mungkin, bisa menolong orang yang, kasusnya sama seperti saya, nah kita menolong orang, secara tidak langsung kan, tentunya mau aja, karena apa? kita punya niat baik kok, untuk menolong orang, dan bukan suatu kebohongan, bukan yang dibuat-buat, bukan cerita yang dibuat-buat, karena saya yang ngalaminya sendiri, jadi itu betul-betul, suatu hal yang, sangat positif sekali, untuk kita sharing kepada orang, dan buat saya, tidak meminta imbalan jasa apa-apa, tapi, pengalaman ini, menjadi contoh, bagi teman-teman, ya silahkan aja, kalau mau silahkan, gak mau juga, gak ada paksaan, jadi itulah satu cerita, yang betul-betul sungguh-sungguh, yang bukan, bukan saya rekayasa, bukan secara ilmiah, bukan teori, dan lain-lain, tapi, pengalaman hidup, maksud saya bodoh, dengan bilang, mau, oh hidup, ada bukti ilmiah, begini-begini, saya sebagai orang dokter, biasanya cari begitu, bukti ilmiahnya apa, tetapi, yang dibutuhkan sini, apa yang Anda alami, efeknya seperti apa, itu yang saya ceritakan, seperti apa, walaupun teman-teman dokter, ada bilang, ah yuta, psikologis, psikologis apa, saya alami sendiri kok, jadi saya sendiri, menengah merasakan itu, jadi saya sharing, gak apa-apa, saya siap untuk sharing kepada, masyarakat, sharing-sharing kepada teman-teman, silakan, silakan untuk, untuk pengalaman saya, seperti ini, terima kasih. Iya dok, jadi, ke depannya nih, biar kita nanti, kita set waktunya, supaya bisa hot talk bareng, sama dokter peki, kan, kalau selama ini, dilihat dari segi, kedokteran gitu ya, nah, kalau dokter tei kan, sudah mengalami langsung, pasti, teman-teman yang sudah, maksudnya yang, yang mengalami, di luaran sana, juga pasti pengen tahu banget gitu, dan, pengen banget juga gitu, kasih testimoni, kayak dokter hari ini, testimoni ke kita semua, testimoni, sudah sembuh, setelah minum reserve, nah, nanti kita juga mau, ini ya dok ya, jadi nanti kita akan set, Bapak Ibu, jadi buat Bapak Ibu, yang mau bertanya, jadi, pertanyaan-pertanyaannya, nggak akan saya tanyakan hari ini, tapi nanti, kita akan adakan, khusus, hot talk dengan dokter peki, supaya bisa nih, dilihat nih, gimana sih, kalau dari dokter peki kan, yang sudah pengalaman, mengalami dari, kanker sendiri, terus minum reserve, kayak gimana sih, cara ininya tuh, kayak gimana gitu, cara-caranya nih, menghadapi, dan mengatasinya tuh, seperti apa, nah nanti kita langsung, saya akan buat nih, kita akan buat ya, hot talk bersama dengan dokter peki, nantikan Bapak Ibu semua, oh iya, dok, dan juga nih dok, saya mau kasih informasi nih dok, kalau reserve sekarang, sudah naik, menjadi supplement, jadi, udah, udah resmi nih ya, untuk Bepomnya semua, sudah resmi, sudah menjadi supplement, oke, dan juga, kita hari ini, terima kasih dokter peki, aku semangat banget loh, beneran saya semangat banget, pas, pas dokter peki cerita tuh, hanya sampai, ah, wow, gila, sampai, sampai, banget gitu, ternyata dari yang gak bisa merasakan, makanan, terus, bisa merasakan makanan lagi, terus, iya bener, saya nonton di Youtube, pas, lihat tadi, tapi, ini dokter peki bukan ya, gitu kan, kok, segeran gitu, semangat mukanya sekarang gitu, beda banget sama yang di Youtube, yang saya tonton waktu itu, wah, luar biasa, Bapak Ibu, sudah lima tahun, tas cancer, sekarang segera buger, gak ada, saya udah, no, semua, semua itu, sudah, sudah, sudah lima tahunan, semua, semua, denger istrinya juga, menggunakan, lumines juga ya dok ya, enggak, saya gak pakai luminance, saya gak pakai luminance, saya betul-betul, murni reserve, oh, luminance ada, menggunakan luminance itu, setelah, waktu radio terapi, kita gak, gak pakai, tetapi setelah itu, biasanya kalau radio terapi itu, di daerah leher itu, suka kering, suka kering, dan, itu di belakang, kepala saya, itu ada tiga lubang, jadi pitak, tiga lubang jadi pitak, gitu kan, karena sinar, radio terapi nya, masuk dari situ, nah, saya waktu, setelah selesai itu, istri saya kan, kasih, sudah lehernya, kering-kering begitu, dijadikan itu aja, dipakai luminance aja, supaya gak terlalu berkerut, kayak ini, ya sudah saya pakai, dan sekarang lihat lehernya itu, agak redah, kerut-kerutnya, mungkin kerutnya juga, karena pengaruh, badan-badan dari gemuk, turun, jadi itu, jadi kayak jengel, kayak jengel ayam, gitu, sekarang udah lebih rendah lah, karena digosok-gosok, dengan luminance, oke, tapi, tapi, saya juga pakai-pakai luminance, cukup lama, berapa tahun dia pakai luminance itu, sampai, apa ya, esless itu sudah pernah dipakai, taruh di bawah kelompok mata, langsung hilang, gitu, ini luar biasa banget ya, Bapak-Ibu semua, dokter Teki, terima kasih atas waktunya hari ini, terima kasih, buat ceritanya, satu lagi, saya satu lagi, Melinda, boleh-boleh, kita sekeluarga gabung, sama esit saya, dan pada saat itu, karena saya konsumsi cukup banyak, dan dia mendapatkan teman banyak, esit saya sempat ikut, mendapatkan, tur ke Barcelona, ikut dia sama teman-teman, tur Barcelona, saya nggak ikut, karena dia, dia aja yang mencapai target, dia yang dapat hadiah, gratis, cruise tour ke Barcelona, gitu, jadi ada hikmahnya juga, dari dia, akhirnya nginjak, nginjak Eropa dengan, tur Barcelona keliling-keliling, gratis semua dari, dari Junus, makasih Junus, luar biasa sekali, Bapak Ibu, ini saya sampai merinding, kalau dengar ceritanya, dari mengkonsumsi, terus bisa jalan-jalan juga, luar biasa banget, Bapak Ibu, tunggu apa lagi, sekarang saatnya, untuk Bapak Ibu, tanya, ke teman-teman yang mengajak, ditanya langsung, bagaimana cara bergabung, menjadi member di Jenes, supaya bisa langsung menjalankan, bisnis yang sangat luar biasa ini, Bapak Ibu, selain produknya, waduh, udah gak bisa, di inian banget dah ya, ini udah, udah keren banget sih, riset keren banget, oke, kayaknya kalau, ngomongin riset terus, lama-lama kita jadinya, whole talk ya, Bapak Ibu, oke, Dr. Teki, terima kasih, atas waktunya hari ini, nextnya, saya mau, kita mau ngadakan, whole talk nih, bersama dengan, Dr. Teki, supaya Bapak Ibu semua, juga bisa tanya, jawab langsung, dua arah, jadi gak satu arah, seperti sekarang, tapi dua arah ya, langsung tanya ke Dr. Teki, bisa, bisa, oke, terima kasih Dr. Teki, atas waktunya, terima kasih, da, Terima kasih.